Jadi kalau anda pengen mengambil hati suami, ya jangan hanya suami tok. Ayah suami, ibu suami, ipar. Semakin ada baik kepada mereka, jatuh cinta suamimu kepadamu. Cuman ada istri kurang ajar. Jangan bang, jangan rumah adik ke rumah abang. Setiap iparnya datang langsung cembrut mukanya. Dibjamin lokasi, bersih rumah kotor. Model perempuan ketemu di tong sampah. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Bu Yahya, jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang harus dilakukan? Tidak. Jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang harus dilakukan? Baik, pertanyaan bagus. Jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang dilakukan seorang suami? Tambal sakit kesedihan istri Dengan porsi pengabdian kasih sayang dari suami yang lebih. Besarkan hatinya. Sehingga bagi dia adalah, tidak apa-apa. Saudara-saudara abang belum sayang kepada saya, tapi abang sayang dengan saya. Sampai dia bisa menyimpulkan begitu. Dan besarkan hatinya, sayang, Mereka insya Allah suatu ketika akan baik dengan kamu. Tapi abang kan tidak masalah dengan kamu. Yang penting kan kita. Harus berani meyakinkan, sering berkali-kali. Bahkan seandainya, kadang-kadang ada apri laku, mohon maaf. Kadang keluarga kita, termasuk ibu, ayah misalnya. Kok ngomong atau ipar kita, ngomong kasar kepada dia. Anda tidak usah ribu dengan ipar, dengan ibu. Bawa jika ke kamar. Perluk istri. Besar kenatinya, sayang. Ingat, yang penting, aku. Yang penting, aku. Selesai. Selesai, yang jadi masalah. Suami tidak peduli. Di depan ibu biasa. Karena kita urusan dengan ibu, kamu kan berantem. Diam, tak. Tapi ingat, di luar sana. Bayar kesedihannya dengan pengabdian yang lebih dari Anda. Kalau selama ini hanya membalik empat kali, jadi sepuluh kali baratnya. Jadi itulah tugas. Tugas suami itu harus begitu, ngayomi. Jangan dibikin. Karena apa? Masuk rumah. Keluarga. Keluarga pasangan itu tidak gampang. Serba kiku. Biarpun tidak ada masalah. Apalagi ada. Saya masuk ke rumah mertua saya juga enaknya. Ketemu mertua juga apa. Bayangkan. Dalam keadaan normal, tidak ada masalah saja. Kita itu kiku. Ngomong sama mertua. Apalagi kalau tiba-tiba mertuanya ngomong, tidak enak. Misalnya. Ayo. Bisa saja sampai itu mental. Kalau mental kena. Kalau mental kena itu enak. Ketakutan sampai kebincaran. Seorang istri betul. Kalau masuk di bawah rumah suaminya langsung keringat dingin. Kenapa suaminya tidak pernah jadi pembela bagi dia? Membela tidak harus di depan pas suami, ayah kita. Membela lebih indah adalah di tempat yang sembunyi. Bilang yang aku tidak bisa membantah di sana karena ayah. Tapi aku sayang pada kamu. Sayang sudah. Antara aku dengan kamu. Oke. Kesepakatan. Oh itu kalau terus dikuatkan. Jadi menjadi paham. Marahis ya. Biasa saya. Cuma karena kita itu dungu. Tidak pernah peduli hal demikian. Ya baik. Jadi seperti itu. Jadi harus semakin baik dengan istri. Maka kemudian setelah itu akan mudah terjadi. Kemudian ada tambah lagi. Kau idah ini. Istri kalau itu adalah istri. Kalau Anda menemukan siapapun belum baik kepada Anda. Maka kuncinya. Baikilah orang-orang yang dibaikin oleh orang tersebut. Maka orang itu akan baik kepadamu. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang tersebut. Maka orang tersebut akan jadi baik kepadamu. Ya siapa sih yang dibaikin sama ibu mertua? Ya anak. Semakin tampak pengabdiannya kepada sang suami ya. Pada akhirnya juga berubah. Dibalik juga begitu kisahnya. Kalau seandainya Anda menemukan suami Anda kok baik banget sama bapak ibu Anda. Dikit-dikit bapak ibu Anda pengabdian Anda jatuh cinta yang kesekian kalinya. Coba. Itu kan aku kunci mengambil hati. Baik-baiklah kepada orang yang... Kalau engkau mencinta seorang, maka baikilah orang yang dicintai oleh orang yang cintai. Maka dia. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai. Maka orang yang kau cintai akan jatuh cinta kepadamu. Sederhana. Jadi kalau Anda pengen mengambil hati suami, ya jangan hanya suami kok. Ayah suami, ibu suami, ipar. Semakin Anda baik kepada mereka, jatuh cinta suami kepadamu. Cuma ada istri kurang ajar. Jangan bang, jangan rumah adik. Rumah bang. Setiap iparnya datang langsung cembrut mukanya. Dibjamin kulkas bersih rumah kotor. Model perempuan ketemu di tong sampah. Saya tidak tertarik dengan perempuan model begitu. Nyesel itu yang menikahi orang itu. Baik. Insya Allah seperti itu. Besarkan hati wanita. Dan itu banyak kasus semacam itu. Kasus semacam itu banyak sekali. Hanya yang pelindungnya itu yang harus. Pelindung itu tidak harus di depan mereka. Depan istri. Mungkin istri akan menonton. Tapi abang kenapa diam di sana? Sayang. Bukankah itu ayahku? Kan Islam larang saya perang dengan ayah. Yang penting aku dengan kamu sayap. Duit lho. Tentang tingkatkan pengabdian. Itulah yang harus kita jaga di sini. Baik seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.